Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan kita jumpa kembali di channel ini Langsung saja pada episode kali ini saya akan menghadirkan perdebatan antara Agatha versus salah seorang polemikus dan nantinya juga Agatha akan mempertanyakan tentang kapan dan seperti apa Nabi M itu didaulat sebagai Nabi dan kira-kira apakah sang polemikus ini bisa memberikan jawaban-jawaban yang begitu memuaskan terhadap sejumlah pertanyaan yang diberikan oleh Agatha kepadanya karena itu kita langsung saja pada perdebatan selingkatnya pokoknya disebut lah kalau di Al-Quran itu disebut apa? disebut akan lahir ini Allah itu akan mengambil rupa manusia dari seorang perawan, ada? ini pertanyaannya saya yang terakhir Mbak ya bolehkah? oke silahkan tuan mana Yesus sama ibunya? Yesus kah apa ibunya? oke dalam keilahiannya kan tadi udah dibilang sebelum dunia ini ada jangan kan Maria sebelum dunia ini ada keilahiannya itu udah ada dalam segala abad kalau kemanusiaannya jelas lebih mudah nah sama kayak ini apakah perkataan Allah ini baru dicetak 1924? apakah Allah baru punya firman tahun 1924? atau tahun 700an? kan? apakah perkataan Allah baru keluar ya tuh? tapi kan firman di Al-Quran kamu itu gak dilahirkan tapi kan firman kami gak dilahirkan seperti Yesus iya firman kalian kan dicetak lebih parah bukan dicetak bukan dicetak ini jadi buku Bang, lucu gak Bang? masa firman jadi buku kau bilang hebat? lebih hebat jadi manusia dong? ini gak bisa ngobrol? sama lo sopah deh gak ngomong Bang, gak ada hebat-hebatnya Bang tapi pertanyaanku gini ya Bang ya semua mana Allah sama Muhammad? ya Tuhan Allah lah oke Muhammad sebelum umur 40 dia nyembah siapa? dia nyembah Allah bukan kurais Bang bukan kurais sama kakeknya kan dia dihasil sama kakeknya bukan nyembah kurais oke tahun berapa lah tahun berapa lah Muhammad itu dijadikan Nabi sama Allah? pokoknya tahun itu lah atau tahun dia lahir itu sudah dianggap Nabi mana ada Bang Ngarang aja kau Bang? lu ngarang gua lupa tapi buat kami besli kalau kau bilang Bang gak ada juga catatannya dia lahir langsung jadi Nabi Bang gak ada cerita itu Bang memang ada ceritanya orangnya dapat wahyu di goa aja pertama kali itu umur 40 itu yang dicekik jiru banget lah Bang, kan gak enak Bang kasihan 800 orang ini kau bohongin Bang sejak lahir dia udah jadi Nabi gimana sih? orang begitu gak ada mana dalilnya? mana dalilnya? gak ada di Al-Quran itu gak ada ini ada Al-Quran Al-Quran surah berapa? aku cek kalau ada aku baca ini Al-Quran ini loh Bang jangan kau bohong Bang kasian lu 785 orang kau bohongin Bang ah gak mengedukasi lah sekarang saya tanya lagi ya Bang nah ini dulu kau jawab dulu gimana? kau jangan bohong lah jadi Nabi Muhammad itu kapan lah dia ditunjuk jadi Nabi sama Allah? ya kan? siapalah orang pertama yang nyembak Allah? ya Nabi Muhammad yaudah kalau Nabi Muhammad aja umur 40 berarti Allah kalah muda sama Muhammad 40 tahun ya lah mana lagi? kita maksud saya itu kenapa Yesus itu dilahirkan sementara dia itu Tuhan itu saja Bang kan tadi udah aku jawab Bang masa pulang lagi sih Bang? masa ini mau saya mau tawap lagi nih jawaban nyompa itu tidak sedang ya balik lagi tawap lagi tawap lagi nggak selesai-selesai lah Bang sampai ya kalau kau tawap-tawap terus yang udah aku jawab ya ini nunggu sampai ladang gandum ke tumpahan coklat jadilah kau okran lama lah balik lagi kalau nanti nanya balik lagi ya gini aja Bang sampai aku udah tua Bang nggak kawin-kawin nah mati ya ada lagi pertanyaan kau halo Elia ceriga aku ini palsu nih si Elia ini kenapa? kenapa kau? palsu kok kan? asli lah ini bukan diserupakan cuy soalnya dari kemarin ada yang palsu banyak katanya yang palsu iya ada yang kritis pediatu ya eh itu bukannya kau? bukan aku kristus ini aku follow loh ih aku kristus pediatu bukan kritis ah nanti ku unfold lah kukira kau itu bukan ih hati-hati hati-hati mereka berusaha ingin menduplikat idea gila ya diserupakan ya ngeri kalah isang hei lanjut lah oh followersnya lihat kalian jangan lupa ya follow ya si Elia ini baru 374 orang biar bisa open game dia follow ya follow ya teman-teman ya follow ya ngejek kali teman-teman tangsaga baru berapa ya kan dia udah 20 ribu soalnya kesian aku aduh itulah oke Elia gimana kabarmu? baik-baik ya sinyalnya pun sinyal BPJS ah tumben kok gak live Elia? lagi gak live besok lah aku ada apa ini nanti ada misi acara kenapa? kangen kau sama aku sampe masuk ke perumput aluh baper kali kau mana ada orang yang gak kangen sama aku 2 hari aku gak live ya kan ada yang kangen minta dimaki-maki pun banyak yang dibawa nih kasih ya kan ketawa yang ketawa itu tuh yang paling hobi tuh minta disemprot sama si Agata si Dasyat si Maria Thessalonica si Home Bing Brothers eh Dasyat ah banyak kali demikuda yang terengah-engah gak begitu loh ah kau gak loh demi buah tin lah Yusuf Yusuf Alfa silahkan saya ingin bertanya kau percaya Tuhan Yesus? kau Islam atau Kristen? aku Islam kau percaya Tuhan Yesus? percaya lah saya ingin bertanya Yesus itu Tuhan kan? kau percaya Tuhan Allah dan manusia? Allah dan manusia? Tuhan atau gelarnya Tuhan? gelarnya Tuhan gelarnya Tuhan berarti dia bukan Tuhan hanya gelar doang kodratnya Allah kodratnya Allah ya Allah itu siapa? Allah itu Tuhan atau manusia? Allah itu adalah zat ya zat itu apa? Tuhan atau manusia? zat itu adalah esensi esensi itu apa? Tuhan atau manusia? pakekat pakekat itu apa? ah kau ini tidak bisa menjawab katanya kau apologi pakekat itu Allah loh ini gue jawab dari tadi loh Tuhanmu itu katanya bersunat pada lukas ayat 2 sampai 21 betul dalam kemanusiaan pada hari ke-8 kenapa Pak Kristen tidak sunat jika Tuhannya sunat? iya oke orang Kristen itu disunat melalui apa? baptisan sekarang saya tanya Nabi kau sunat? kau sunat? dia mengikuti ajaran terdahulu ajaran Arab mana dalilnya? dalilnya tadi kau sebut di lukas Yesus itu sunat nah Nabi kau disunat mana dalilnya? ada dalilnya kau baca kunjungin coba pada lukas ayat 2 21 dia mengikuti ajaran Yahudi pada Quran di mana terpulis berarti Tuhan mengikuti ajaran Yahudi Yahudi mengikuti ajaran siapa? oke udah di Quran di mana? dikatakan Nabi kau sunat? dalil? iya dia memang dari kecil sunat ada di ada di hadis dalilnya loh dalil lah mana ada disini bawa congor bawa dalil disini sayang kalau bawa congor disini pingsan ya kau jauh dulu Tuhanmu sunat kan? Tuhanmu sunat mengikuti ajaran Yahudi iya lalu orang Yahudi mengikuti ajaran siapa? gak mungkin Ulu gak mungkin ajaran Ulu nah kau tidak bisa jawab orang Yahudi mengikuti ajaran siapa? Yesus itu dicawab kan Yesus Tuhan Yesus Tuhan ikuti ajaran Yahudi emang Yahudi menyembah Yesus? kau tadi kan nanya Yahudi mengikuti ajaran siapa? ajaran Yesus kamu dong jangan kamu Yahudi tidak menyembah Yesus jadi waktu itu Yahudi menyembah siapa? menyembah Yesus nah Yesus Yesus baru lahir setelah Abraham sekarang saya tanya kau ya Paulus itu orang Yahudi atau bukan? Paulus dia setengah Yahudi setengah orang Romawi Paulus itu orang Yahudi dia nyembah siapa? nyembah Yesus oh tidak Paulus setengah Yahudi bapaknya orang Yahudi ibunya orang hey Islam Nabi kau ini sunat makanya kau baca bahwa Paulus itu setengah Yahudi setengah Romawi kau itu disunat gak bang? kau disunat gak Yusuf? oh jelas aku sunat aku mengikuti ajaran Kristus mana dalilnya di dalam Quran perintah sunat? ada ajaran Abraham, Ibrahim mana? Quran surah berapa? Quran surah berapa? biar aku baca ini 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 Qurannya Quran surah berapa? ada ajaran di perintahkan kalian sunat keluarkan keluarkan dalilmu oke 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 cari sampai mati dia gak ada itu nabinya aja gak disunat gak tau tidak seperti kalian Tuhannya pun sunat tapi tidak jokan dulu ketik ketik sana cari cari rop 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 bener gak sih gosipnya Muhammad ini disunat? gak betul itu gak betul patona 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 mana itu bang? aduh sampai mati biarin 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 sampai mulutnya gini bentuk huruf as banyak hari nonton kau cuy 1200 seorang kitabmu itu ibrani kau baca terjemahan makanya kau mana dalilnya aku sebutkan tadi kenapa kau kamu surat anak yaudah kau cari kau cari 123 coba kau baca kau baca tuh bahasa Arabnya kau udah jijik baca kuranmu sekarang ya kau baca kau yang ingin menunjukkan datanya surat anak hal ayat 123 coba kau baca bacalah kan kau yang menunjukkan masalah aku nanti ku cari nanti ku cari gimana kau ini sini ku bacakan ku bacakan artinya saja ya kau kan gak ngerti bahasa Arab kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad ikutlah agama Ibrahim seorang Hanif dan bukakanlah dia termasuk orang-orang yang bersekutukan Allah mana sunatnya sebentar belum selesai mana sunatnya sebentar ini ada lagi dalam hadis Abu Khwari radiya Allah ia berkata lima dari fitrah fitrah dari Islam memotong bulu kemaluan hitan hitan itu sunat memotong kumis mencabut bulu ketiak dan memotong buku itu ada kau cari tuh sampai botak kau bahasa Arab saya tak bisa kau sekarang aku tanya Tuhanmu sunat ikuti ajaran Yahudi Yahudi ikuti ajaran siapa berpelan-pelan hitan itu apa artinya di coba hitan itu apa coba bacanya-baca hitan adalah hitan itu ya bersunat nah tadi aku bacakan berarti kau tidak memperhatikan aku aku bacakan Arabnya sebentar oke biarkan aja dia gak tahu sunat dengan kitan itu sama atau enggak dia gak tahu bedanya itu botolnya baca bang kok di mito bang bukan aku bacakan aku baca kan aku baca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim khasum min firah ili lal dadu wal hijan wakaw darusul rabbi wanak tulizi wakarikul sorot artinya apa kok gak ada kitannya itu bahasa Arab makan kau jangan bodoh kitan itu pas apa kitan itu bahasa Arab kau ini oke sunat itu bahasa apa sunat itu bahasa Indonesia memotong kau ini dijelaskan mereka menjawab itu kenapa Tuhanmu itu sunat gak ada hitam tadi jawab dulu aku telah menjelaskan coba coba gak ada hitam tadi ku dengar coba coba mana kata hitamnya coba kau jelaskan dulu kenapa Tuhanmu nari dulu masa aku yang menjelaskan bukan dijelaskan masalah Arab kita aku yang bertanya aku yang menjelaskan aku yang menjawab lucu kali hitam itu artinya sunat kau agak coba 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 baca dulu tadi bahasa Arab ini kata kitannya kan gak ada mana mana kata kitannya yang ada motong-motong bulut aku kan sudah jelaskan lima dari fitrah mana kata kitannya dalu yang dibunuh dalu mencabut bulut ketiga kau Yesus menyembah manusia Yahudi tidak menyembah manusia Yahudi menyembah Yahudi yang kami minta loh Bapak saya agama Samawi yang paling aneh adalah Kristen menyembah manusia eh Bapak Yusuf Bapak Yusuf apa namanya bersunat bersunat gak ada sama sekali gak ada ada mana coba penahan surah 123 tuh baca baca perintah sunat sama juga yang tadi Dilya iya iya kata-kata hitan dalam bahasa Arab itu kamu harus tunjukin gitu karena kan bahasa Arab sunat kan kitan coba kamu cek google lah apa masuk kitan lah yuk tak mau tuh yuk tak mau ke kitak suci kau sudah ada kan sudah sudah dia bilang kata sunatnya mana Alfa kata sunat S-U-U atau kitan deh dalam bahasa Arab nya deh bahasa aslinya deh mana kata kitan itu yang kami minta bukan tafsir eh kalau enggak putus-putus Dilya enggak kok jelas kok kalian yang di bawah yang putus-putus awak pula iya baik demikianlah perdebatan yang saya hadirkan antara Agatha melawan salah seorang polemikus silahkan tanggalkan komentar pada kolom komentar sebagai lanjutan bahasan tentang apa yang didiskusikan oleh Agatha dengan salah seorang polemikus tadi saya David Sawina Undur Liri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa selamat menikmati